Intro Halo sahabat otto, welcome back to otoproject youtube channel, balik lagi sama Rini disini Nah kali ini nih sahabat otto kita bakalan ngebahas mengenai aksesoris untuk mobil veloz Siapa nih kalian yang punya mobil veloz atau tertarik untuk membeli mobil veloz Yang perlu menjadi catatan nih sahabat otto, aksesoris dari otoproject tidak hanya memperkenan tampilan mobil kalian saja Melainkan memiliki banyak fungsi dimana bisa melindungi mobil kalian dari baret, lecet, bahkan kerusakan Dan membuat kalian semakin nyaman berkendara nih sahabat otto Tapi sebelum kita masuk nih kepada aksesoris-aksesoris untuk mobil veloz ini Kalian langsung like video ini, subscribe channel youtube otoproject dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi menarik dari otoproject Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris pertama sahabat otto Oke sahabat otto kita langsung ke aksesoris pertama yakni engine heat insulation Nah aksesoris ini berguna untuk menyerap panas yang berasal dari mesin mobil Sehingga di bagian mesin mobilnya tidak akan menjadi overheat nih sahabat otto Selanjutnya nih sahabat otto, panas dari mesin mobil ini berkemungkinan bisa membuat bagian cup mobil kalian ini catnya menjadi pudar nih sahabat otto Nah dengan adanya engine heat insulation ini bisa melindungi bagian cat cup mobil kalian Agar catnya lebih awet, lebih tahan lama dan tidak gampang pudar dari panas mesin yang ada di mobil ini nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya nih sahabat otto Oke next tadi kita udah bahas di bagian atas sekarang kita bahas di bagian bawah nih sahabat otto Nah di bawah ini ada yang namanya crank guard Nah crank guard ini dipasang di bagian bawah untuk melindungi bagian bawah mesin kalian nih sahabat otto Nah kalau misalnya kalian melewati tanggul ataupun polisi tidur nih sahabat otto yang cukup tinggi Maka berkemungkinan akan membuat bagian bawah mobil kalian itu gores ataupun lecet Nah dengan adanya crank guard ini dapat melindungi mobil kalian tentunya nih sahabat otto Dan gak perlu khawatir kalau misalnya dengan terpasang crank guard ini kalian akan susah untuk mengganti oli dan segala macamnya Karena crank guard ini sudah tersedia lubang-lubang untuk kalian bisa mengganti oli Dan lubang-lubang yang berguna untuk sirkulasi udara sehingga tidak akan membuat mesin mobil kalian kepanasan nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya Aksesoris selanjutnya kita punya door handle dan outdoor handle nih sahabat otto Nah kalian bisa melihat bagaimana door handle dan outdoor handle ini terpasang sangat rapi di bagian gagang pintu mobil kalian Nah ini sangat berguna sahabat otto untuk melindungi mobil kalian Kalau misalnya kalian memiliki kuku yang panjang ataupun cincin Yang kita gak bakalan sadar kalau ini akan menggores bagian gagang pintu kalian nih sahabat otto Nah dengan terpasangnya door handle dan outdoor handle cover ini bisa melindungi mobil kalian Bagian gagang pintu ini dari lecet, dari baret, ataupun dari cat mobil yang tergores nih sahabat otto Dan dari fungsinya tadi nih sahabat otto, kalau dari look sendiri kalian bisa lihat bagaimana tampilan mobil kalian menjadi lebih sporty Dengan terpasangnya outdoor handle dan outdoor handle cover ini Dan ini memiliki tiga pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan selera masing-masing Yakni warna carbon, matte black dan juga warna chrome Dan ketika kalian membeli outdoor handle dan outdoor handle cover ini Kalian juga bisa langsung mendapatkan dua pasang yakni bagian kiri dan kanan Dan juga bagian kiri kanan depan belakang nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya Next untuk mobil velos kalian kita punya mudguard nih sahabat otto Nah mudguard ini berfungsi kalau misalnya kalian melewati jalan yang berlumpur ataupun genangan air Maka lumpur tadi tidak langsung mengenai bodi mobil kalian sehingga tidak langsung kotor nih sahabat otto Sebenarnya itu juga kalau misalnya kalian melewati jalan yang penuh dengan kerikil Maka pentalan-pentalan batu tadi juga tidak langsung menggores bodi mobil kalian Karena ini sangat-sangat melindungi dengan kokoh dan bahannya juga sangat elastis sih sahabat otto Jadi ini juga sangat mudah dipasang jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk memasangkan market ini Menjadi aksesoris dan pelindung untuk mobil kalian ini sahabat otto Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya Oke next sahabat otto kita punya rear door seal Nah rear door seal ini bisa kalian lihat ini sudah terpasang di bagian belakang mobil velos kalian Dan ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian Melindungi bagian cat mobil kalian Kalau misalnya kalian mengangkat barang-barang berat Ataupun yang permukaannya cenderung kasar Akan berkibat membuat bagian belakang mobil kalian ini lecet Ataupun baret, ataupun rusak Ataupun cat mobil kalian tergores nih sahabat otto Adanya rear door seal ini kalian nggak perlu ragu lagi nih sahabat otto Kalau misalnya kejadian-kejadiannya tadi akan menimpa mobil kalian Saat kalian mengangkat barang-barang berat menuju bagasi Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya Kalau tadi kita udah bahas aksesoris-aksesoris eksterior Untuk mobil velos kalian berserta dengan fungsi-fungsinya yang sangat keren itu nih sahabat otto Nah soalnya kita ada aksesoris untuk interiornya juga Yang tentunya fungsinya nggak kalah penting Tapi sebelum itu pastikan sahabat otto sudah like video ini Subscribe channel youtube otoproject Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi menarik mengenai aksesoris dari otoproject Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris interior yang pertama Nah ini ada namanya door seal plate nih sahabat otto Nah door seal plate ini berguna untuk melindungi mobil kalian Kalau misalnya terkena gesekan dari alas kaki Nah untuk door seal plate ini sahabat otto Tokrojectile menyediakan dua tipe yang bisa kalian pilih dengan secara masing-masing Ada ori desain dan juga ori desain big Dan dari dua tipe tadi juga ada dua varian Yaitu ini ada lamp dan juga no lamp Nah kita udah selesai bahas door seal plate-nya Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris fungsional lainnya nih sahabat otto Yuk Oke kita masuk ke bagian aksesoris fungsional lainnya nih sahabat otto Ini ada phone holder Nah kita langsung masuk ke aksesoris fungsional lainnya Untuk mobil velos kalian nih sahabat otto Ini ada phone holder Nah phone holder ini berfungsi kalau misalnya kalian ingin melihat Google Maps ketika hendak menuju suatu tempat Nah ini bisa kalian letakkan handphone kalian disini Dan ini sudah gravity lock banget Ini bisa diputar 360 derajat Yang terpenting ini tidak dipasang di kisi-kisi AC nih sahabat otto Dan juga ini nggak menghalangi tombol hazard sama sekali Dan bagian bracket base-nya juga sudah didesain khusus mengikuti lekukan bagian dashboard kalian Sehingga sudah sangat presisi sudah sangat pas Dan ini juga sangat mudah dipasang nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya Oke selanjutnya kita punya aksesoris yang nggak kalah penting dan sangat fungsional nih sahabat otto Kalau misalnya kalian HP kalian lobet Dan nggak sempat untuk ngecas di rumah di kantor dan di tempat lainnya Kalian bisa ngecas sambil berkendara dan pengen ngecasnya dengan secara cepat Nah USB fast charging derajat project ini sangat sesuai dengan kebutuhan kalian nih sahabat otto Nah USB fast charging derajat project ini sangat plug and playing Yang pastinya sangat presisi juga nih sahabat otto Dan tersedia untuk type A dan juga type C Kalau kalian nggak percaya kalau ini sangat bisa ngecas HP kalian dengan sangat cepat Mari kita bukti Next kita punya bagian belakang adalah tank tray nih sahabat otto Nah tank tray ini berfungsi untuk melindungi bagian bagasi mobil kalian Karena misalnya kalian membawa barang-barang yang basah Misalnya habis belanja di pasar Terus membawa barang-barang yang ada kandungan airnya nih sahabat otto Nah dengan memakai tank tray ini dipastikan mobil kalian akan terlindungi dari basah ke bagian bawah karpet mobilnya nih sahabat otto Nah karena tank tray ini sudah dipastikan waterproof Dan ini posisinya sudah sangat pas dengan bagasi mobil Veloz kalian Nggak berlebih sama sekali dan dipastikan ini sudah sangat presisi Karena sudah didengahkan khusus untuk mobil kalian nih sahabat otto Kalau gitu kita langsung ke aksesori selanjutnya Next kita punya Max Mad 70 ini sahabat otto Nah Max Mad 70 ini bener-bener menutupi keseluruhan bagian mobil kalian Jadi kalian misalnya minum di dalam mobil ataupun makan di dalam mobil Nah kebetulan tumpah atau segala macamnya nih sahabat otto Nggak perlu khawatir akan kotor, akan meninggalkan bekas dan bau Karena Max Mad 70 ini bener-bener gampang dibersihkan Waterproof juga Jadi tumpahan air minum kalian dipastikan tidak akan rembus ke bagian bawah Ke lantai dasar mobil kalian nih sahabat otto Dan ini juga outdoorless Ini nggak bermeninggalkan bau sama sekali Jadi sisa makanan atau sisa minuman yang tadi tumpah ke dalam mobil kalian Tidak akan meninggalkan bau sama sekali di karpet ini Nah Max Mad 70 ini juga sangat presisi banget nih sahabat otto Sudah tertempel dengan sangat-sangat rapi Nggak bergeser sama sekali Karena sudah dilengkapi dengan velcro dan juga klip-klip yang sudah sangat terpasang dengan sempurna di bagian bawahnya Jadi maupun kalian geser segimanapun ini nggak akan geser nih sahabat otto Nah meskipun ini sudah menutupi secara keseluruhan bagian bau mobil kalian Tapi dipastikan ini tidak akan mengganggu bagian pedal gas dan rem Sehingga sangat aman untuk keselamatan kalian nih sahabat otto Nah Max Mad 70 ini juga memiliki coil mat untuk perlindungan ekstra yang bisa kalian copot ataupun pasang Kalau misalnya terkena kotoran kalian bisa langsung copot dan bersihkan dan langsung bisa dipasang lagi nih sahabat otto Nah itu tadi aksesoris yang bisa kalian pasang di mobil velo sekalian Yang pastinya nggak hanya memperkeren tampilan mobil kalian saja Tetapi juga memiliki banyak fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi nih sahabat otto Dan tentunya bisa membuat kalian semakin nyaman untuk berkendara Jadi kalian yang pengen membeli aksesoris-aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Dan pastikan aksesorisnya adalah aksesoris otto project Dan untuk kalian yang berada di Jakarta di sekitarnya bisa langsung datang ke Rukos Rui Square Block I nomor 8 Cengkaring, Jakarta Barat Kalian juga bisa membeli aksesoris-aksesoris tadi untuk membeli velo sekalian melalui e-commerce Yakni di Shopee, Bibi, dan Tokopedia-nya Otoproject Untuk kalian yang nggak pengen ketinggalan-ketinggalan informasi menarik mengenai aksesoris-aksesoris dari Otoproject Bisa langsung ikuti akun media sosial Otoproject yakni di TikTok dan Instagram-nya Otoproject Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtube Otoproject Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai aksesoris nomor 1 premium di Indonesia Yang pastinya Otoproject bikin mobil autokuret Bye-bye Sub indo by broth3rmax